Olimpik Group meresmikan pabrik plastik injection di Tanjung Api-Api Palembang pada minggu pagi. Pabrik yang akan dibangun di atas tanah seluas 6 hektare ini akan memproduksi produk furniture plastik dengan brand Olimplas. Di antaranya adalah produk kursi plastik, laci plastik, lemari plastik, bangku plastik, meja plastik, dan produk houseware lainnya. Dalam peresmian pabrik plastik, injection ini ditandai dengan penandatanganan prastasti oleh Presiden Komisaris Olimpik Group A.U. Bintoro dan Komisaris Olimpik Group Weli Sumaccia. Serta Korsali Kapori Irjen Pol Eko Indraheri kemudian memotong pita pabrik yang menandakan bahwa pabrik resmi dibuka. Dalam sehari, pabrik ini bisa membuat kursi 1000-1200 dengan kapasitas mesin pembuatan 10 mesin. Dan juga bahan biji plastik yang digunakan oleh PT Kurnia Persada ini merupakan bahan yang diproduksi dari Sumatera Selatan. Wakil Presiden Direktur Olimpik Group Pelik Jonatan mengungkapkan, meskipun dalam kondisi pandemi, permintaan mitra dan pelanggan akan produk plastik Olimplus tetap bertumbuh untuk mendukung aktivitas masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, diresmikannya pabrik plastik ini untuk mendekatkan diri pada mitra dan juga pelanggan Olimplus di Kota Palembang. Menengah, dan tentunya di sini rumah keluarga Indonesia harus dihiasi oleh furniture yang baik, sehingga lebih betah di rumah, lebih nyaman di rumah, sehingga estetika rumah pun juga bisa terjaga. Itu komitmen kami dari awal, dan dengan komitmen kami dan visi kami diterima dengan baik oleh keluarga Indonesia, sehingga dalam pandemi pun kami dapat bertumbuh, usaha kami bertumbuh, orang-orang yang sedih di rumah juga bisa melakukan aktivitasnya di rumah, sehingga kita bisa membuka pabrik plastik injection kami yang kedua di Tanjung Siapi-Api di Sumatera Selatan. Dengan visi kami yang baru, dengan dibangunnya pabrik pada tanggal 24 ini, kami mendekatkan diri lebih ke konsumen, ke mitra-mitra bisnis. Kami juga ingin membuat ekonomi di wilayah Sumatera lebih baik lagi, dengan menyerap kurang lebih hampir jika berkembang sampai nanti 6 hektare, karena saat ini masih dibangun kurang lebih setengah hektare ya, tapi planning pabrik kami yang di situ itu bisa dibangun sampai ke belakang, itu bisa menyerap kurang lebih seribu karyawan, dan harapannya kita bisa mendekatkan diri dengan customer, dengan mitra-mitra, sehingga ongkos kirim pun akan bisa terjaga, bisa berkompetisi, bisa murah, sehingga keuntungan yang lebih bisa dirasakan oleh customer-customer dari Olimplus, yang selama ini harus menanggung biaya kirim dari Jawa Timur ke wilayah Sumatera. Mohon dengan dukungan dari mitra-mitra, kami bisa bertumbuh dan terus memberi yang terbaik bagi keluarga Indonesia. Betul, jadi dengan dibangunnya pabrik di sini, yang pasti kami melakukan sourcing material pun juga dari Sumatera, sehingga biaya kirim material yang dulunya dari Sumatera ke Jawa, sekarang ini lebih murah, tidak perlu ongkos kirim, itu dari segi inputnya. Lalu dari segi outputnya, karena ongkos kirim pun lebih murah, tentunya di sini kami bisa melakukan cost down, ya sehingga mitra-mitra kami pun juga bisa membeli dengan harga yang lebih murah, dan tentunya konsumen Indonesia yang paling diuntungkan bisa membeli dengan harga yang lebih baik lagi. Bahan baku masih dari Jawa atau bagaimana? Bahan baku kami sudah sourcing semua dari wilayah Sumatera, yang dekat betul, Sumatera Selatan. Kapasitas produksi kami di sini kurang lebih masih setengah, maksudnya di sini kapasitas produksi kita baru kurang lebih sekitar ada 10 mesin, tapi diharapkan makin ke depan mesin kami akan terus bertambah. Sekarang sudah mulai berproduksi kan? Sudah produksi, ke Grand Opening. Dalam sehari bisa berapa produksi yang dibuat? Dalam sehari kalau kursi, kita bisa kurang lebih 1200 kursi dalam waktu satu hari. Tapi karena bervariasi produk, sehingga kurang lebih 1000 sampai 1200 kursi. Biji plastiknya sehari bisa berapa? Kita kurang lebih kebutuhan biji plastik kalau satu bulan saja, itu kurang lebih hampir 500 ton biji plastik dalam satu bulan. Nah, Mirsa Paltipi, pabrik plastik Olimplus ini bisa dijadikan tempat alternatif pemirsa yang ingin melengkapi rumah Anda dengan produk Olimplus yang elegan, mewah, dan juga murah. Irawan, Paltipi.